Tim Eagle Presisi Polres Palopo berhasil membubarkan sekelompok warga yang tengah asyik berpesta miras tradisional jenis balo di Jalan Durian Kompleks Terminal Dangirako, Kecamatan Warak, Kota Palopo pada minggu 7 Juli 2024. Pembubaran ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan antisipasi gangguan kamtip mas di wilayah hukum Polres Palopo, mengingat pesta miras kerap menjadi pemicu tawuran antar warga. Menurut Ibda Suhadi, Wakasat Tim Eagle Presisi Polres Palopo saat patroli, pihaknya mendapati sekelompok warga yang tengah asyik berpesta miras di tempat umum. Petugas kemudian mengambil tindakan dengan membubarkan mereka. Jadi malam itu kami sama tim Eagle melaksanakan patroli di wilayah Polres Palopo, dan ditemukan ada beberapa kelompok anak muda yang sedang pesta miras. Kemudian kami lakukan pindahkan kemana miras yang diminum, ada yang kami amankan dan ada juga yang diwokil di tempat kejadian ini. Ia juga mengatakan bahwa pada saat di lokasi, pihaknya mengemankan satu orang remaja yang tidak kooperatif saat petugas kepolisian meminta untuk membubarkan diri. Remaja yang tidak kooperatif tersebut dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kebetulan ada yang diamankan satu orang itu karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersatu tersempat melawan dan dia tidak berdiri dengan baik. Sehingga kami lakukan tindakan, kemudian kami amankan tersebut untuk di proses. Jurnalis Koran Seru yang mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!